Halo, kembali lagi dengan channel Cerita Serial Kali ini kita akan membahas soal tentang fluida ya Fluida dinamis sebenarnya ya Volume sebuah benda 6.000 cm3 Jadi diketahuinya V nya adalah 6.000 cm3 Oke Nah, dari sini cm3 kita ubah ke m3 ya Jadi gimana cara ngubahnya dari cm3 ke m3 Dibagi berapa? Dibagi 1 juta ya kan? Nah, jadi sama aja gini ngitungnya nih 6.000 itu 6 x 10 pangkat 3 cm3 ya Kalau kita mau ubah menjadi m3 Berarti kan 6 x 10 pangkat 3 nya ini Kita kalikan dengan 10 pangkat min 6 Kenapa min 6? Karena dibagi 1 juta 1 juta itu nolnya ada 6 biji ya Ada 6 banyaknya Sehingga kita ngitungnya 6 x 10 pangkat Nah, yang bagian yang ini Ini kita tambahkan 3 sama min 6 Jadi min 3 Gitu ya Oke Nah, percepatan gravitasi G nya itu 10 meter per second kuadrat Dan masa jenis air itu lambangnya roh ya Roh airnya itu adalah 1000 kg per meter kubik Seluruh benda tercelup ke dalam air Berapakah gaya ke atas yang dialami benda? Nah, yang perlu kita perhatikan Misalnya ini adalah permukaan air Bendanya itu ada seluruhnya di dalam air Ya Jadi volumenya sama dengan yang ini nih Yang 6000 cm3 ini ya Nah, sehingga kita akan mencari rumus FA Rumusnya adalah roh dikali G dikali V Rho nya adalah roh air Dikali volume benda yang ada di dalam air Nah, jadi roh airnya adalah 1000 Dikali gravitasinya 10 Dikali dengan 6 x 10 pangkat min 3 Nah, kalau ketemu kayak gini Sekalian kita belajar ya Karena ini penting nih yang bagian ngubang-ngubang kayak gini Ini sama dengan 10 pangkat 4 Karena nolnya ada 4 Iya kan? Ya Dikali dengan 6 x 10 pangkat min 3 Nah, jadi kita tulis 6 Dikalikan dengan 10 pangkat berapa nih? Kalau ketemu kayak gini-kayak gini Tambahin aja atasnya Jadi 4 tambah min 3 itu 1 Nah, sehingga kita dapatkan 60 N Gitu ya Nah, sehingga kita dapatkan 60 N Nah, sehingga kita dapatkan 60 N